Seorang penjambret membuang tas hasil kejahatannya ke sebuah semak belukar saat dikejar polisi sektor Balik Bukit, Wampung Barat, Khamis siang. Setelah dicari sekitar setengah jam, tas korban berisi ponsel, KTP, dan uang ditemukan. Tersangka Victor Fernando berikut tas hasil kejahatannya kemudian dibawa ke Polsek Balik Bukit. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap tersangka adalah warga Kabupaten Mana, Bengkulu, yang merantau ke Lampung Barat sebagai buruh serabutan. Selama satu bulan di Lampung Barat, tersangka terlibat penjambretan di tiga TKP, yakni dua TKP di Kecamatan Balik Bukit dan satu lagi di Kecamatan Sukau. Tersangka menyasar perempuan yang mengendarai motor sendirian. Ibu-ibu ya, khususnya ya. Kasus jambret, Pak. Nah, berapa kali, Pak? Tiga kali, Pak. Di mana aja itu, Pak? Di sebelum kondim, Pak. Terus di Sukau sama di Alpang, Pak. Kenapa kok Bapak melakukan penjambretan? Tersangka mau bayar hutang mau balik, Pak. Nah, caranya Bapak menjambret itu gimana? Nah, saya habis makam Buprahim itu, saya liatin hari-hari, Pak. Saya ikutin, saya pepetin. Lalu saya ambil, Pak. Dan hasil lidik kami, identifikasi kami melalui CCTV, udah petunjuk pelaku itu, maka saya perintahkan anggota reskrim, UKL, dibawah pimpinan Ibda Roy Purba untuk menangkap itu. Ya, Alhamdulillah, tertangkap. Memang betul dia pelaku. Lalu menurut pengakuan tersangka, itu ada TKP. Dua diwai mengaku, satunya di Pekon, Wai Nyerupah, Pertama Sukau. Polisi menyita tas korban dan motor tersangka sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman tujuh tahun penjara. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.